Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar IPA ya IPA materinya adalah materi setelah materi yang kemarin Materi yang kemarin tentang apa? Pengungkit Tentang pengungkit, pengungkit atau tuas Iya, atau tuas Sekarang kita akan belajar pengungkit atau tuas pada rangka tubuh manusia Kan punya rangka tubuh semua so Iya, iya punya rangka tubuh semuanya sehingga bisa bergerak dengan semestinya Oke, saya punya video disini Video tentang apa ini? Badminton Iya, badminton atau bulu tangkis ya Pemainnya profesional Seperti kemarin siapa yang menang? Tepat mas? Jonathan Jonathan Itu ya, prosesnya seperti apa? Seperti saya contohkan disini saya juga mempunyai membawa raket ya Ada yang disini kan? Ya, mainnya kan seperti ini Ada juga sampai menuki Iya, perhatikan ini aja ya Perhatikan ini ya Sambil itu Oke, ada yang menuki Ada juga yang disini ada apa enggak? Tidak ada Tidak ada Tidak ada, oke Sudah ya selesai Selesai Apa yang bisa kalian tanyakan Apa yang ada di benak kalian semuanya tentang video dan tentang yang saya peragakan itu Main badminton Seperti apa kalau sampai bisa nyemes dengan baik dia Sampai di sasaran lawan sampai selawannya enggak bisa membalikkan Apa yang kalian kemukakan? Sesuai unek-unek yang ada dalam pikiran kalian semua Kenapa tangan bisa meneku? Iya, silahkan Apakah ada jenis pengungkit yang ada pada lengan? Oke, bagus Dari dua ini sudah cukup bagus Pertanyaannya Apakah ada Mengapa tangan bisa meneku? Iya kan? Bisa meneku saat bermain badminton Dan ditambah oleh Rafael Pertanyaan Rafael Apakah ada jenis pengungkit pada lengan? Iya Seperti ini Saya mempunyai Ini kotak ajaib ya Ini apa? Gambar rangka kepala Bisa mengangguk kan? Bisa Ini adalah contoh dari rangkanya Kalian semuanya kan bisa mengangguk Bisa menengadah ya Kalau bermain badminton Kalian kadang sampai gini ya Sampai menengadah gitu ya Tuh Ada juga yang ini yang ditanyakan Rafael dan Mustafa Lengan tangan manusia Ini bisa nekuk kan? Iya Tangannya juga? Bisa Oke Oke ya Semuanya itu adalah Ini adalah contoh-contoh Gambar pada rangka tubuh manusia Yang selama ini kita Banyak Gerak Iya kan? Banyak gerak kan? Contohnya tadi saat bermain Badminton Kembali lagi ke yang kemarin Pertemuan sebelumnya Tentang tuas Coba siapa yang ingat? Tuas jenis pertama itu apa sih? Yang tengah itu? Yang tengah itu apanya? Yang tengah Tumpu Tumpu Kalau diingat-ingat bagi semuanya Kalau mengingat Satu, dua, tiga Kan tuas jenis satu, dua, tiga ya Satu Berarti tumpu Di tengah Tiga Kuasa Tengah Ya Tiga Kuasa Kalau yang nomor dua Otomatis Beban Posisi seperti ini ya Terus posisi seperti ini Sama posisi seperti ini Kalau seperti ini Tuas jenis berapa ya? Ketiga Kalau seperti ini Tumpuannya di mana? Di tengah Di sini Terus kuasanya di mana? Kuasanya di sini Kuasanya di sini Terus bebannya? Sebabannya Kalau begitu dia jenis tuas keberapa ya? Nomor Ke satu Paling mudah kalian semuanya Bawa buku dengan cara seperti ini Seperti ini Atau seperti ini? Gitu Kenapa kok ini lebih mudah? Karena Karena Bebannya itu Dibagi sama Jadi lebih enteng Lebih enteng Jaraknya ya Kalian semuanya kemarin sudah belajar toh Tentang keuntungan mekanik ya Iya Keuntungan mekanik Karena jarak apa? Beban Lengan beban dengan? Lengan kuasa Lengan kuasa dia Lengan bebannya lebih? Lebih panjang Lebih panjang atau lebih? Lebih pendek Lebih pendek Gitu ya? Iya Oke Itu hanya mengingatkan yang kemarin Eh terima kasih Rafael Sekarang kita akan Belajar mengingatkan lagi Tentang Pesawat sederhana pada tubuh manusia Disini Ibu punya LKPD Lembar kerja peserta didik Tentang Pesawat sederhana pada tubuh Kalian analisis seperti tadi ya Yang saya contohkan tadi ya Coba dilihat itu Ada pesawat sederhana pada tubuh ya Kehidupan sehari-hari Sudah pernah semuanya Dan saya sudah jelaskan tentang titik tumpu Kalau di tengah berarti dia satu Iya Sekarang untuk nomor satu Coba semuanya lihat nomor satu LKPD nomor satu Ada pemain tenis Melakukan pukulan smash Dilihat seperti tadi Ibu peragakan Tadi apa? Pakai Bulu tangkis Pakai badminton Selon sama kan? Iya sama Coba dia termasuk jenis tuas keberapa Kemudian dianalisis Kenapa pakai jenis tuas ke satu? Itu tadi kalau satu berarti titik Apanya yang di tengah? Tumpu Kalau ketiga berarti Kuasa Iya Langsung dikerjakan Ini dia pegang Berarti mana? Apa namanya? Berbanya di mana dia? Di sini Kuasanya di mana dia? Kuasanya? Ini Kuasanya di bunda Tumpuannya kan dia ini Menengada itu Gini? Berarti itu Kamu ngomongnya tumpu dulu Tumpu sama beban Tumpuannya di leher Terus bebannya mana? Bebannya Kepala Terus tumpunya di sini Bebannya kepala Terus kuasanya? Itu butuh Berarti dia yang tengah siapa? Iya Jadi Perhatikan semuanya ya Analisisnya Kalau sudah nomor satu itu adalah Tangan saat memegang raket Belakangnya itu raketnya Jangan di analisis dua-duanya Satu saja Yang kedua adalah kepala Berarti belakangnya kan ada gambar kepala itu Ada gambar kepala Yaitu maksudnya kepalanya menengada gitu Jadi salah satu saja Yang nomor tiga berarti kaki Kaki kan loh Saat jinjit Saat posisi jinjit Saat nyemes kan jinjit kan Ya itu seperti apa? Bebannya dimana bebannya? Ini kan tumpuan Ini tumpuan Ini tumpuan Bebannya dimana ya? Kaki ini kan Ya kita Badan kita Bebannya Kan kaki kita kan gini Berarti bebannya kan gini Badan semuanya Tumpuannya ujung kaki Jadi ininya apa? Kuasa Berarti kuasanya di Tengah Kalau kuasa di tengah termasuk apa? Jenis keberapa? Tiga Kuasa Tiga Sekarang Mustafa Tampil Semut Mustafa sama siapa Nanti peraganya pakai ini Mus Ayo silahkan tampil Yang lain silahkan perhatikan Waktu gambar pertama Pemain tenis Dan melakukan Kumpulan smash Ya coba Meragakan Kumpulan smash Berarti mana? Kamu yang meragakan Kalau smash berarti gimana? Gini atau gini? Gini atau gini? Gini Berarti gimana? Berarti lurus ininya Terus mana? Eh sorry Ini ya Terus jelaskan? Dari hasil analisis Melompok semut Titik tubuhnya berada pada Bundang atau bahu Sedangkan titik kuasa Berada di siku Dan titik buahnya Berada di pergelangan tangan Jadi karena Titik kuasa yang berada di tengah Jadi situasnya Jadi situas juga Ya Gak tahu Gambar dua Memain tenis Mengadakan kepala Ketika menerima bola Karena titik tubuhnya ada di leher Lehernya ke tengah Jadi Masuk jenis tuas ke satu Tuas ke satu Oke Terus berikutnya Nanti yang tambah berikutnya Capung terus lebah ya Pemain tenis Menontak Bertumbuh pada kaki Cinjit Gimana posisinya Kalau cinjit Oke Ya Titik tubuh berada di ujung kaki Titik beban ada di tumit Sedangkan titik kuasa Ada di betis Karena titik bebannya ada di Di tengah-tengah Di tumit Berarti Masuk jenis tuas ke dua Ya Terima kasih untuk kelompok semut Sebentar Saya tanyakan dulu Ya Saya tanyakan dulu Sebelum ada yang tampil Untuk kelompok capung dan lebah Adakah yang berbeda Ada Jawabannya Dari kelompok semut Ada Ada Nggak ada Nggak ada Dari kelompok belalang Nggak ada Dari kelompok lembah ada Ada Dari kelompok capung ada Nggak merhatikan kayaknya tadi ya Merhatikan Merhatikan Ada yang beda Ada 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 yang beda Kelompok kunang-kunang Ada yang beda Nggak Sama berarti Kelompok kumbang Sama Sama Oke Oh enggak Nggak nyuntuh ya Jawabannya kan Tadi ngerjakan sendiri-sini Sekarang coba Yang kelompok capung Ada yang beda kan Coba sekarang presentasikan Sama siapa Dalang Dalang dan Wisnu Yang lainnya diperhatikan Supaya kalau ada nanti yang berbeda Bisa ditanyakan Iya Jenis pengungkit ketiga Ada yang beda Beda Siapa yang beda Kunang-kunang Kunang-kunang Semor Lebah Ini Belalang juga Semuanya Beda Beda Oh berarti yang bedanya Kelompokmu ya Coba sekarang dijelaskan Kamu tadi pengungkit Jenis keberapa Ketiga Kenapa jenis ketiga Kenapa yuk Kan jinjit tuh iya Jinjit gini kan Berarti bebannya dimana Luan jinjit Bebannya Bebannya ditumit Terus Tumpuannya di Di ujung kaki Terus kuasanya Ada di Betis Berarti yang tengah Siapa yang tengah Tengahnya Yang tengah siapa Beban Kalau beban di tengah Berarti termasuk jenis tuas ke Dua Terima kasih Enak ya sharing ya Kita sudah belajar Di dalam tubuh kita Berarti ada Tiga jenis pengungkit Yang kita manfaatkan Semuanya Kalau salah satu jenis pengungkit Tidak berfungsi Apa akibatnya Tidak bisa bergerak Iya Lumpuh Tidak bisa Bergerak Iya Terus Ada pertanyaan juga Di sini Jika dikaitkan dengan Menjinjing tas Atau membawa tas Ya Membawa tas Seperti ini Membawa tas Menggunakan telapak tangan Kalau seperti ini saja Dengan kita Seperti ini Atau dengan kita Seperti ini tadi Itu lebih ringan Yang mana Yang seperti ini Seperti saya Contohkan tadi Kenapa Lengan kuasanya Lebih pendek Lengan kuasa Lengan beban Lengan kuasa Lengan kuasa Dan lengan beban Ya Lengan bebannya Lebih pendek Sudah semuanya jelas Jelas Bisa disimpulkan lagi Saya minta Coba Praneswari Simpulannya tadi Apa saja Tidak usah baca dong Tumpuannya dari tengah Contohnya dalam rangka tubuh Apa Apa tadi Kepala Kepala Terus kedua Mustafa Apa tadi Jenis kedua Kedua Lengan Eh Apa Ketik bebannya Ada di tengah Ketik bebannya Ada di tengah Contohnya dalam rangka tubuh Apa Kaki Sekarang Rafael Apa sekarang Itu jenis ketiga Titik kuasanya Di tengah Titik kuasanya Di tengah Contohnya Lengan Ya Sudah jelas Semuanya Jelas Ya disini Nanti ada tugas Untuk Dikumpulkan Hari Senin Ya Untuk Dikumpulkan Hari Senin Ya Soalnya Selasa kan Kalian libur Ya Oke Hari ini Pelajaran Sudah bisa Saya tutup Pelajaran IPA Hari ini Bisa Ini hari Jumat Ya ini hari Jumat Sabtu Minggu Kalian bisa Belajar di rumah Sekarang pulang Berdoa Dipimpin ketua Kelasnya Siapa Marco Marco Oke Itu Dipimpin Belum kita pulang Kita berdoa Menurut agama Dari kepercayaan Masing-masing Berdoa Mulai Doa Silahkan duduk Terima kasih Marco Oke ya Pulang Hati-hati Di jalan Ya Ya Yeah Terima kasih. Terima kasih.